Halo guys, kembali lagi ke channel Tanto Toyota ya. Hari ini kita ada 1 unit Toyota Yaris Cross. Ini yang tipe S Matic. Ya, non-hybrid ya. Oke, ini yang warna silver. Langsung aja kita lihat pertama-tama kuncinya. Modelnya seperti ini. Sudah start-stop engine dan smart entry ya. Ini ada tombol lock-nya. Kemudian ada tombol unlock-nya. Kemudian ini untuk membuka dan menutup pintu bagasi belakang. Oke, seperti ini tampilan kunci dari Yaris Cross tipe S Matic. Kemudian kita langsung lihat tampilan depannya ya. Tampilan depan dari Yaris Cross tipe S Matic. Seperti ini ya tampilannya. Ini yang PSS ya, sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense ya. Tampilannya seperti ini. Ya, kita lihat untuk grill depannya. Di sini warna hitam mengkilat ya. Seperti ini tampilan grill depannya. Kemudian desainnya ya. Modelnya seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya. Di sini ada warna hitam dock ya. Nah, tampilannya seperti ini. Dan sudah dilengkapi juga dengan kamera 360 ya. Jadi di sini ada kamera di depan. Nanti di spionnya juga ada ya. Kemudian kita lihat di sini ada corner sensor. Oke, sekarang kita lihat desain lampunya. Kita hidupin dulu lampu-lampunya ya. Nah, seperti ini desain lampu dari Yaris Cross tipe S Matic yang TSS ya. Nah, di sini kita lihat lampu-lampunya di sebelah sini. Kemudian lampunya sudah full LED ya. Lampu dekat, lampu jauh. Seperti ini. Di dalamnya ini ada list warna krom ya. Seperti ini tampilan lampunya. Kemudian kita lihat untuk fog lampnya. Ini juga sudah LED ya. Modelnya seperti ini. Dan di sini cover fog lampnya ini sudah warna hitam mengkilat. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita lihat tampilan ruang mesinnya ya. Kita bukakan mesinnya. Nah, seperti ini model desain ruang mesin dari Yaris Cross. X-Cross tipe S Matic. Ya, memakai mesin 1500 cc transmisi CVT ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian di kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan per dam. Selanjutnya kita lihat ke bagian samping. Ya, di sini kita lihat tampilan velgnya ya. Modelnya seperti ini, two-tone color. Yang memakai velg ukuran 18 inci ya. Oke, seperti ini tampilan velgnya. Kemudian di atasnya kita lihat di sini. Vendernya warna hitam dock ya. Modelnya seperti ini. Sambung ke bagian bawah. Di sini juga warna hitam dock. Dan dilengkapi dengan kombinasi warna silver. Selanjutnya kita lihat ke bagian atas. Pionnya satu warna ya. Dengan warna bodi. Seperti ini tampilannya. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan lampu sen. Selanjutnya kita lihat di bawahnya di sini ada kamera 360 dan sudah dilengkapi juga dengan welcome light. Oke, selanjutnya kita lihat untuk door handle-nya. Desainnya sewarna bodi ya seperti ini. Sudah dilengkapi dengan system smart entry ya. Dan spion auto-folding. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita buka ya pintunya. Kita lihat desain panel pintunya. Desainnya seperti ini. Ya, warna hitam. Di sini kulit ya. Bahan kulit. Soft touch. Kemudian di bagian bawahnya juga kulit. Soft touch. Kemudian di sini ada list warna hitam mengkilat ya. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk door handle dari dalam. Warna chrome. Ya, modelnya seperti ini. Selanjutnya kita lihat di sini ada tombol untuk pengaturan electric mirror. Ya, pelipatan spion. Tombol lock dan unlock. Kemudian di sini ada tombol-tombol power window dan window lock-nya. Ya, di sini desainnya hard plastic ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini bahan kulit ya. Soft touch. Ada jahitannya. Di sini bahannya sudah hard plastic ya. Nah, desain cover speaker-nya. Modelnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat ke bagian dalam ya. Di sini ada seal plate ya. Warna silver. Seperti ini tampilannya. Kemudian untuk jognya sudah elektrik untuk kursi driver. Ya, pengaturan kursi elektrik. Bahan kulit warna hitam. Di sini ada jahitan kombinasi warna biru. Ya. Seperti ini tampilan dari jog Yaris Cross tipe S-Matic. TSS. Oke, selanjutnya kita lihat ke bagian dashboard. Di sini bahan hard plastic ya. Hard plastic. Kemudian kita lihat lagi ke bawahnya. Di sini ada soft touch kulit. Ada jahitan dan dilengkapi dengan kain warna biru. Di sini ya. Nah, di atasnya ini warna hitam kilat. Desainnya seperti ini. Ini kisih-kisih AC-nya. Modelnya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Di sini ada list warna hitam mengkilat ya. Seperti ini. Dan ada tombol-tombol untuk safety-nya. Ini ada parking sensor untuk belakang. Ini ada tombol untuk membuka dan menutup bagasi belakang. Ini untuk precollision system-nya. Ini untuk stability control-nya. Kemudian ini ada lampu auto high beam. Next, ke bagian bawahnya. Di sini ada pengaturan manual leveling ya. Untuk lampu depannya ya. Ke bawah lagi di sini kita lihat ada laci kecil satu ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian next lagi ke bawah. Di sini ada switch untuk membuka kap mesin. Ya, dan untuk muka tanki minyak ada di sebelah sini. Oke, sekarang kita lihat tampilan dalamnya ya. Nah, ini model setirnya seperti ini. Di sini sudah dilapis dengan kulit ya. Ada jahitan di sebelah sininya. Kemudian di sini ada kombinasi warna hitam mengkilat. Di tengah-tengahnya ada warna silver ya. Kemudian di sini juga ada warna hitam mengkilat. Lace-nya kiri-kanan. Oke, kemudian sudah dilengkapi dengan pedal shift. Ya, kemudian untuk lampunya. Sudah auto ya. Auto on-off. Di sini tuas untuk pengaturan wiper-nya. Kemudian kita lihat di sini ada tombol untuk pengaturan volume ya. Kemudian ada pengaturan untuk settingan MID juga. Di sini ada drive mode-nya. Di sini ada tombol untuk pengaturan audio ya. Kemudian di sini ada fitur untuk pengaturan TSS-nya. PSS dan cruise control. Kemudian ada sambungan juga untuk bluetooth-nya. Ya, seperti ini tampilan setir dari Yaris Cross tipe ASMATIC. Sekarang kita coba hidupkan ya. Kita lihat tampilan MID-nya. Oke, tombolnya ada di sini. Tombol start-stop engine-nya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kemudian kalau dimatikan ya. Nah, ada tulisan seperti ini. Oke, ke bagian tengah kita lihat di sini ada head unit-nya ya. Audio test screen. Modalnya seperti ini. Di sini ada slot untuk USB ya. Terus sudah ada NFC-nya juga. Bisa membaca kartu e-money ya. Seperti ini tampilannya. Oke, sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ya, di sini ada sambungan juga untuk Miracast. Kemudian ada menu untuk surround monitor, press command, dan juga ada private card ya. Bisa membaca kartu Livin Mandiri dan juga flash BCA. Kemudian ke bawah kita lihat di sini ada kombinasi ya. Ini ada soft touch kulit dilengkapi dengan jahitan dan ada list kain warna biru ya. Next, ke bawah lagi desain kisi-kisi AC bagian tengah. Modalnya seperti ini. Kemudian di bagian tengahnya ini ada tombol untuk hazard lamp ya. Kemudian di bawah di sini ada tombol untuk pengaturan AC-nya ya. Seperti ini, digital dan juga sudah auto ya. Ada pengaturan suhunya juga. Ada arah semburan anginnya juga ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sampingnya ini warna hitam mengkilat. Kemudian ke bagian bawah, di sini ada tombol start-stop engine-nya. Ya, di sini ada shield back reminder ya. Untuk kursi bagian belakang. Kemudian di sini ada laci penyimpanan terbuka. Seperti ini. Kemudian untuk tuas transmisinya ya. Matic CVT tampilannya seperti ini. Oke. Di sini warna hitam mengkilat ya. Di sekelilingnya ini juga warna hitam mengkilat. Nah, desainnya seperti ini. Di sini ada warna chrome seperti ini ya. Yang di bawah ini warna hitam mengkilat. Oke, selanjutnya kita ke bagian tengahnya lagi. Di sini sudah dilengkapi dengan brake hold dan elektronik parking brake ya. Di sampingnya, sekelilingnya ini ada warna silver chrome seperti ini. Dan di sini soft touch ya. Bahan kulit dilengkapi dengan jahitan. Sampai ke bawah sini, ini sudah bahan plastik ya. Jadi yang soft touch di atas ini. Bahan kulit. Next, ke tengah lagi. Kita lihat di sini ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder ya. Modelnya seperti ini. Di sini sekelilingnya ada list warna chrome seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Bisa menjadi cup holder ya. Next, ke bagian tengah. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup ya, laci. Ini bahannya soft touch. Kulit ya. Modelnya seperti ini. Oke, di sini ada power outlet 12V. Selanjutnya kita lihat laci penyimpanan tertutup di bagian depan ya. Di depan kursi penumpang. Seperti ini tampilannya ya. Untuk aparnya dilengkapi di bagian dalam laci ini ya. Modelnya seperti ini. Oke, nah seperti ini tampilan jok penumpang depan. Dan di bagian atas ini sudah dilengkapi dengan speaker tweeter ya. Oke, kemudian untuk pelafonnya di sini warna hitam. Ya, modelnya seperti ini. Kemudian untuk sun visor. Untuk penumpang depan. Sudah ada cermin dan juga ada lampu ya. Next, untuk bagian driver. Sun visor-nya. Di sini juga sudah ada cermin dan lampu. Kemudian di bagian tengah kita lihat di sini ada pengaturan lampunya ya. Lampu kabin ya. Modelnya seperti ini. Lampu LED ya, warna putih. Oke. Dan untuk kaca sepion tengah modelnya seperti ini ya. Di sini kamera untuk PSS-nya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan recorder. Oke, selanjutnya kita ke baris kedua ya. Handle pintunya seperti ini tampilannya. Sewarna bodi. Kita buka. Kita lihat untuk panel pintu baris kedua. Desainnya seperti ini ya. Di sini bahan soft touch ya. Kulit. Kemudian di sini juga soft touch kulit. Ada list warna hitam mengkilat. Door handle dari dalam warna krum seperti ini ya. Di sini bahan hard plastik. Desainnya ada garis-garis seperti ini. Ya. Kemudian di sini bahan soft touch juga. Pakai kulit ya. Di sini ada list warna hitam mengkilat. Dan ada tombol power window. Untuk desain speaker, cover speaker-nya ya. Bagian bawah modelnya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat ke bagian baris kedua ya. Nah, joknya seperti ini warna hitam. Ya, bahan kulit. Seperti ini. Kemudian di bagian tengah di sini ada armrest dan juga cup holder ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian untuk di belakang kursi driver. Di sini sudah ada tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan. Sama di bagian belakang kursi penumpang depan. Juga sudah ada tempat penyimpanan. Oke. Kemudian kita lihat ke bagian tengahnya. Di sini kisi-kisi AC untuk baris kedua ya. Desainnya seperti ini. Kemudian di bawahnya sudah dilengkapi dengan USB charger. Tipe type C ya. Ada dua slot seperti ini. Next, ke bagian atas. Kita lihat untuk lampu kabinnya. LED ya. Modalnya seperti ini. Nah, seperti ini keseluruhan tampilan dari Desain dashboard untuk Yaris Cross tipe S-Matic PSS. Oke, selanjutnya kita lihat ke bagian belakang ya. Kita lihat di sini ada list chrome-nya ya. Seperti ini. Yang memanjang sampai ke bagian depan. Kemudian di atasnya juga sudah ada roof rail. Ya. Modalnya seperti ini. Kemudian saktin antena. Di bagian belakangnya di sini ada kombinasi warna hitam dog. Desain real spoilernya seperti ini ya. Sudah dilengkapi juga dengan Heikman Stock Lamp. Oke, kemudian kita lihat lampu belakang. Desainnya seperti ini ya. Kemudian di bawahnya ada logo tipe S. Ya. Kemudian di bagian bawahnya sini kombinasi warna hitam dog. Dan di bagian belakang di sini ada parking sensornya ya. Modalnya seperti ini. Desain bumper belakang. Ya, modelnya seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat di sini wiper belakang ya. Kemudian sudah dilengkapi ada kamera belakang ya. Desainnya seperti ini. Next, kita coba buka ya. Oke, seperti ini tampilan bagasi dari jaris cross tipe S Matic SS. Ya, di sini kita lihat ada tempat penyimpanan ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada ban serap. Ya, desain veleknya seperti ini ya. Velek standar. Oke. Kemudian di sebelah kiri di sini juga ada tempat penyimpanan. Sama di sebelah kanan juga ada ya. Oke. Terus di sini juga ada separatornya ya bagasi belakang. Untuk bagasi belakang. Bisa seperti ini modelnya. Kemudian di belakang juga ada lampu bagasi. Ya, LED. Seperti ini tampilan bagasi dari jaris cross tipe S Matic TSS. Oke. Untuk bagian belakangnya. Di sini ada tombol untuk menutup bagasi belakang ya. Oke. Oke, seperti ini tampilan dari bagian belakang. Jaris cross tipe S Matic TSS. Oke, teman-teman. Ini keseluruhan tampilannya ya. Dari untuk Yaris cross tipe S Matic warna silver. TSS. Terima kasih.